Intro 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 Yo, what's up? Welcome back to Indoriek Intro Ya, beberapa hari yang lalu Industri musik Malaysia sedang berduka atas wafatnya salim dan saya juga pribadi mengucapkan berduka cita dan semoga salim iklim diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan kali ini aku bakal mereaction lagunya anaknya Syafiq Farhain, ini ada lagunya yang judulnya Kamar Hati ini bukan lagu yang baru sebenernya yang sudah berbulan-bulan sekitar 7 bulanan kalau gak salah ya, tetapi ini masih di tahun 2018, jadi aku belum pernah sekalipun mereaction lagu-lagunya Syafiq Farhain, jadi kali ini aku bakal dari Syafiq Farhain yang pertama kali jadi langsung aja kita lihat Syafiq Farhain yang judulnya Kamar Hati Bila ku mulai memikinkan jendrenya ternyata seperti iklim ya musik-musik tahun 90-an ya mungkin dia ingin mengulangi kesuksesan ayahnya tetapi untuk kesan pertama mendengar suaranya keren ya, lanjut ya musik-musik Oke, keren juga ya Suaranya dia ini tinggi juga ya Dan punya karakter juga ya Mungkin memang benar dia adalah penuruh Salim ya Dan lagunya juga lagu yang bagus ya Tetapi ini tadi aku lihat di depan tadi Ini bukan ciptaannya Salim Mungkin dia sekali-sekali harus membawakan lagu ayahnya ya Dengan versi baru ya Kalau menurut aku Mungkin itu lebih bagus ya Yuk lanjut yuk Kurela melepaskan cintamu Jika itu semua yang kau mahu Kurela terus menahan lindungu Bahagetlah ku coba berlari Menghindari bayangmu kekasih Namun indah senyummu Selah ku coba berlari Menghindari bayangmu kekasih Namun indah senyummu Di hatiku Oke Lagunya enak ya sebenarnya ya Tetapi Safik ini disini Aku rasa kurang mengeluarkan Apa istilahnya itu ya Kurang mengeluarkan semua kehebatannya ya Padahal aku tahu suaranya bisa lebih power dari ini Lebih tinggi dari ini Karena aku sudah melihat video dia yang bersama Judika Itu power sekali tuh suaranya dia Tapi di lagu ini suaranya masih kurang power Kalau menurut aku ya Tetapi lagunya enak Enak didengar Gampang diingat Lagu-lagu yang easy lah ya Easy listening Dan liriknya juga bagus ya Dan aku ingin sekali ya melihat dia membawakan lagu-lagu ayahnya di zaman dulu Tetapi dibuat lagi versi barunya ya Mungkin itu lebih bagus ya Menghidupkan lagi nuansa yang lama Karena memang Safik ini aku rasa mewarisi darah seni ayahnya ya Jadi ya Safik ini luar biasa lah kalau menurut aku Suaranya juga punya karakter sendiri Ciri khasnya sendiri Keren lah untuk Safik Dan untuk video kali ini cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa klik subscribe, share, dan like Akhir kata peace, love, and respect from Indonesia Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax